Halo Vickers, selamat datang di Sneak Flicks. Dengan bangga kami mempersembahkan kepada kalian ulasan seris berjudul Forever, season pertama, episode ke-6. Scene dibuka oleh seorang wanita bernama Mary yang baru saja memberikan tip kepada penjaga hotel. Serasa seperti ditimpa oleh durian runtuh, karena ia mendapatkan tip yang sangat besar, membuat penjaga hotel itu langsung menawarkan untuk mencarikan Mary taksi. Tetapi sayangnya, Mary menolak hal itu dan lebih memilih untuk mencari taksinya sendiri. Ketika ia sedang berjalan, Mary merasakan bahwa telah ada seseorang yang mengikutinya. Tentang lama kemudian, Mary pun disergap oleh seseorang yang tak dikenal. Keesokan harinya ketika Henry dan Lucas sedang mengautopsi salah satu mayat yang terkena serangan jantung, Lucas mendapatkan telepon dari Martinez yang meminta Henry berserta dirinya untuk datang ke kantor. Martinez menyebutkan bahwa mereka telah menerima paket yang berumulan darah. Tanpa menunggu lama, dengan segera Henry dan Lucas pun langsung menghampiri kantor. Setelah tiba di kantor, Henry mempersiapkan dirinya untuk membuka isi dari paket itu. Dan setelah ia membukanya, ia menemukan bahwa paket tersebut berisikan jantung dan manusia. Henry yang sedang mengidentifikasi jantung itu, disana ia menyebutkan bahwa dirinya dapat melihat bagaimana cara si pembunuh korbannya, apakah itu dengan rasa marah, benci atau merasa dihianati. Sementara di dalam kantor, Henry menjelaskan kepada Lieutenant bahwa ia tak bisa menemukan DNA atau jari pada jantung wanita itu. Serta ia juga memberitahu bahwa sang pembunuh telah memotong jantung itu dengan sangat ahli pada beberapa hari yang lalu. Lantas dengan segera, Lieutenant meminta kepada Martinez untuk memeriksa kabar dari orang hilang dalam empat terakhir. Dan setelah berhasil mendapatkan wanita itu, Martinez berhasil mencetak empat orang wanita yang telah gagal dalam lima hari yang lalu. Ketika mereka mengidentifikasi salah satu mahasiswi yang punya nama semaran Mary Kelly, mulai teringatkan sesuatu. Ia juga menyebutkan bahwa wanita itu cocok dengan deskripsi dari korban. Dan saat mereka berhasil melacak kemana Mary Kelly pergi, mereka bertanya hal itu ke salah satu penjaga hotel. Namun sayangnya penjaga hotel itu enggak. Tetapi ketika Henry menyebutkan bahwa korban telah meninggal, penjaga hotel itu dengan segera memberitahu bahwa Mary telah pergi. Dan dengan biasa, Martinez pun mulai menjadi sesuatu. Lift, barang. Semua ia jadikan tempat perdagangan dan juga persembunyian oleh tersangka karena Martinez pun menyadari bahwa ada sebuah lift, barang yang ada di belakang persembunyi. Sayangnya di sana mereka tak menemukan-menemukan rekaman kamera CCTV di tempat empat. Henry menjelaskan bahwa tersangka juga telah membantu membanting wanita itu ke kelompok tombok. Dengan segera Henry menghampiri toko desain yang ada di blok itu. Dan Henry juga menyebutkan bahwa sang tersangka telah meniru orang lain. Lalu scene bergerak pada tahun 1888, di mana Henry saat itu sedang menangani kasus yang menimpa Mary Kelly pada masanya. Ketika mereka memasuki toko daging tersebut, Henry menemukan Mary Kelly yang telah terbunuh. Dan Henry juga menyebutkan pembunuhan itu seperti Jack the Ripper. Ketika Henry menganalisis tubuh tersebut, ia menyebutkan bahwa sang pembunuh telah mempelajari cara membunuh layaknya Jack the Ripper selama berjam-jam. Henry juga menyebutkan bahwa pembunuh itu telah menaruhkan pembunuhan dari Jack the Ripper pada tahun 1888. Terlalu kemudian, Martinez menerima telepon dari seseorang yang tadi kenal. Telepon itu juga dengan segera ditujukan pada Henry. Dan ketika Henry menjawab telepon itu, Adam memberitahu Kelly bahwa yang selalu dilihat oleh Henry saat ini adalah seorang gadis yang telah mati seperti Mary Kelly. Dalam telepon itu menyadari bahwa Adam sedang berada dekat dengan TKP. Dengan segala Henry keluar untuk mencari keberadaan dari Adam. Tetapi sayangnya, Henry hanya dapat menemukan telepon yang baru saja Adam pakai. Dan setelah menemukan telepon itu, Henry langsung meminta kepada Abraham untuk melacak siapa yang telah menggunakan telepon itu. Tetapi sayangnya, Abraham tak bisa menjelaskan bahwa yang melacak siapa ponsel sekali pakai tersebut. Henry juga masih bingung bagaimana bisa kejadian pembunuhan padamnya terjadi pada tahun 1888. Telah terjadi lagi dengan keadaan yang sama percis, lantas Mary langsung meminta kepada Abraham untuk mencari tahu tentang pisau listan kepada seorang kenalan Abraham, yaitu seorang Perancis. Ketika Henry membaca buku itu, ia teringat akan kenangannya di saat dirinya meminta izin detektif untuk meneliti lebih mayat itu di tempat tersebut. Sebab penyelidik medis berlalu menganalisis bagaimana cara korban mati. Dan di saat Henry menganalisis mayat tersebut, Martinez datang menghampirinya. Henry mencoba menjelaskan bahwa ia tak menemukan kesalahan dari sang pembunuh dalam membunuh heronya. Henry juga memberitahu Martinez bahwa ia sedang membanding pembunuhan itu dengan catatan hasil asli pada Jack the River. Mendengar hal itu membuat Martinez mempertanyakan apakah Henry mempunyai catatan asli untuk mendengar hal tersebut atau menyebutkan namanya. Ketika ia melihat ke arah luka dari bintang di tangan itu, Henry teringat akan kembali masa lalunya. Lalu bawa dari rock Jack pun memiliki tanda bulat tapis di bulan sabitnya. Dan ketika Henry teringat akan masa lalunya bahwa korban Jack the Ripper telah memiliki tanda bulan di sabit tangannya. Sedangkan seorang reporter mempertanyakan apakah lupa di tangan gadis itu adalah seorang binatang. Dengan memorinya, Henry menyadari bahwa yang telah melakukan ini semua bukanlah orang yang meniru Jack the Ripper. Lantas Henry melaporkan semua ini kepada siapa? Yaitu Mary Kelly yang asli mempunyai luka sabit di tangannya. Sedangkan Mary Kelly yang terbunuh saat ini memiliki 80% wajah pusat. Henry juga menyebutkan bahwa salah satu wartawan yang telah salah melaporkan bahwa logo yang ada di tangan Mary Keller yang asli ada dua bintang. Dan dengan segala melaporkan bahwa setelah tiba di perpustakaan ataukah mencari keberadaan dari buku yang telah dilaporkan wajah itu, disana mereka memutuskan untuk melakukan atau merayakan idul fitri. Dengan segera mereka melihat ke arah-arah orang yang berada di perpustakaan itu. Tak lama kemudian, seorang pemuda terlihat kabul meninggalkan Henry dan Martinez. Ketika barang-barang sang korban jatuh terjatuh, Henry mendapatkan telepon dari Adam yang senang karena Henry menyimpan foto telepon itu. Adam juga menyebutkan bahwa Henry telah melewatkan seluatu di TKP, yaitu sang pembunuh telah meninggalkan jejak untuk melakukan pembunuhannya yang selanjutnya. Lantas, saya telah membuat Henry pun melihat berkas dari pemuda itu dan berhasil menemukan bahwa clue pembunuhan yang selanjutnya adalah untuk meniru Black Dahlia. Sementara itu, Abraham saat ini sedang menghampir orang Perancis untuk bertanya terkait daftar pelanggan yang mobil pisah itu. Namun sayangnya orang Perancis itu gak untuk memberikan nama kliennya, karena ia sangat hijienis dan tak ingin tempatnya dikotori. Ia juga menjelaskan alasannya kabur ketika melihat Martinez dan Henry ialah karena ia takut dikejar oleh para penggemarnya. Dirinya juga menjelaskan bahwa ia sangat membantu pisau itu untuk mendalami jiwa dari sang pembunuh. Pembunuhan itu juga menyebutkan bahwa ia takut-takut dikejar oleh para penggemarnya sebab para penggemarnya sering menuliskan hal-hal yang tidak-tidak di fanspeg. Di antaranya itu ada yang telah melakukan suatu transaksi dengan nama sang pembunuh. Pembunuhan itu juga menyebutkan bahwa ia takut dikejar oleh para penggemarnya sebab para penggemarnya sering menuliskan hal yang tidak-tidak fantas. Di antaranya itu ada lebah yang melikodupan masih nyala. Lantas Lucas lalu memberikan koleksi bukunya kepada Henry, Hansen, dan juga Martinez. Dan setelah melihat buku itu, Henry memberitahu bahwa dalam buku tersebut terdapat step-by-step cara dalam melakukan suatu pembunuhan. Lieutenant yang ada di sana memberitahukan bahwa yang telah ditemukan salah satu mayat lagi yang tewas dengan cara mengenaskan. Ketika mereka menghampiri mayat tersebut, Henry menjelaskan bahwa mayat itu telah mati seperti Black Dahlia. Mereka berhasil menemukan bahwa dalam mulut gadis itu terdapat sebuah nilon. Henry pun langsung mulai menjelaskan, pada tahun 60-an telah ada seorang pembunuh berantai yang membunuh korbannya menggunakan stoking. Di dalam lokasi TKP juga Henry menemukan sebuah petunjuk yaitu sepatu but, beserta daun yang tak tumbuh di taman itu. Dengan segera Henry membawa daun itu kepada Abe. Di sana Abe menjelaskan bahwa daun yang Henry temukan tidak tumbuh di taman tersebut, melainkan tumbuh di sebuah tempat di Brooklyn. Abe juga sempat memberitahu bahwa ia tak menemukan apa-apa dari buku orang Perancis tersebut, karena semua nama dalam buku itu menggunakan bahasa kode yang dituliskan dalam bahasa Jepang. Tak lama kemudian, Martinez menyebutkan bahwa dalam fanbase komik itu terdapat beberapa penulis yang menuliskan Black Dahlia. Lantas Henry meminta kepada Martinez untuk menelusuri salah satu fan yang berasal dari Brooklyn. Dan setelah tiba di salah satu rumah penggemar, Martinez meminta kepada Hanson untuk segera mendobrak rumah itu. Sebab saat ini fanbase yang aktif di rumah itu sedang online. Dan setelah berhasil meringkus salah satu seorang pemuda, Martinez memberitahu bahwa komputer di rumah itu masih mengetik. Dan dengan segera, Hanson langsung menelusuri rumah itu kembali untuk menangkap salah seorang pemuda yang saat ini sedang mengetik dalam fanbase tersebut. Lalu, Hanson menghampiri anak dari pria itu untuk menangkapnya. Di ruang interogasi, Martinez mulai mengajukan beberapa pertanyaan kepada anak tersebut. Tetapi pemuda itu tak mau menanggapi pertanyaan dari Martinez dengan serius. Yang membuat Martinez pun mengancam bahwa pemuda itu dapat ditahan atas perbuatannya. Lagi dan lagi, pemuda itu menjelaskan bahwa ia terkejut Martinez menjadikannya sebagai tersangka utama. Hal itu juga dapat berdampak pada kredibilitas pemuda itu di fansbag-nya. Mendengar nama dari fansbag, Martinez menjelaskan bahwa pemuda itu telah membuat beberapa postingan mengenai Black Dahlia. Tetapi pemuda itu kembali mengagap reme yang dikatakan oleh Martinez. Ia juga menyebutkan Martinez memerlukan bukti yang lebih kuat untuk menangkap dirinya. Di luar ruang interogasi, ketika orang tua anak itu sedang berdebat, Henry menyebutkan bahwa anak mereka telah terobsesi dalam membunuh perempuan. Lieutenant juga menyebutkan bahwa mereka telah menemukan sepasang sepatu di garasi rumah mereka. Sepatu itu juga juga telah diidentifikasi sebagai cocok dengan sepatu yang ada di TKP. Lantas orang tua anak itu langsung menjelaskan bahwa ia akan pergi dan kembali dengan pengacara mereka untuk membebaskan anaknya. Sebab polisi juga masih belum bisa memiliki bukti tentang pembunuhan tersebut. Henry memberitahu bahwa sebenarnya mereka mempunyai bukti, yaitu buku pembelian senjata antik. Dan mendengar kabar berita itu membuat kedua orang tua anak dari tersebut dengan segera pergi meninggalkan kantor polisi. Setelah Henry berhasil mengemukakan bukti, Martinez memarahinya karena Henry yang mencari informasi di belakang dirinya. Henry juga meminta maaf karena tak memberitahu Martinez. Ia juga takut karena hasil curian AB dapat mengganggu investigasinya. Mendengar bukti itu hasil curian membuat Martinez langsung menjelaskan bahwa jika bukti didapatkan secara ilegal, maka bukti itu tak akan bisa dipakai untuk menjelaskan pembunuh berantai itu. Dan dengan segera Martinez langsung menghampiri hakim untuk meminta surat perintah agar bukti itu dapat dipakai oleh mereka. Pada malam harinya, Henry menghampiri orang Perancis untuk mempertanyakan apa makna dari kode itu. Ia juga menjelaskan mengapa dirinya sangat membutuhkan informasi itu dari orang Perancis. Sebab informasi tersebut dapat ia gunakan untuk menahan seorang pembunuh berantai. Awalnya orang Perancis sempat enggan untuk memberitahu Henry. Tetapi ketika Henry menyebutkan bahwa ia berhasil memecahkan nama belakang pelanggan itu, pada akhirnya membuat orang Perancis tersebut menjelaskan bahwa yang telah membeli pisau itu adalah seorang bapak-bapak memakai kaos polo dan juga celana Cino. Setelah menepakkan informasi, membuat Henry langsung menyadari sesuatu dan langsung segera pergi meninggalkan tempat tersebut. Namun ketika Henry baru saja keluar dari toko, ia menepakkan tikaman dari ayah pemuda itu. Dan beruntung Henry masih memiliki waktu 8 menit untuk hidup. Sementara itu, Martinez saat ini sedang menelpon Abe untuk bertanya lokasi orang Perancis itu berada. Awalnya, Abe sempat enggan untuk memberitahu Martinez. Tetapi ketika Martinez melayangkan ancaman penjara padanya, Abe akhirnya menyetujui untuk memberitahu lokasi orang Perancis itu. Ketika ayah pemuda itu hendak membunuh orang Perancis tersebut, Henry berhasil menahannya menyelamatkannya dengan mendorong pria itu. Dan melihat Henry masih hidup membuat pria tersebut memberikan perlawanan kembali padanya. Sayang sekali, Henry tak bisa menyaingi kekuatan pria tersebut. Di satu sisi, Martinez mencoba untuk memasuki ruangan. Dan beruntungnya, Martinez berhasil bertemu dengan pria itu. Serta Martinez juga berhasil mengambil tindakan untuk menembaknya. Di lokasi Henry, Adam menghampiri Henry untuk membantunya. Karena Adam tahu bahwa jika Henry terlihat mati oleh Martinez, maka karir yang Henry telah bangun selama ini akan musnah. Sehingga Adam bertujuan untuk membunuh Henry, agar Martinez tak mengetahui kematian darinya. Setelah Henry kembali hidup di lokasi orang Perancis, Martinez mencoba untuk menelusuri lokasi itu untuk mencari informasi lebih. Keesokan harinya, Henry mempertanyakan tentang kematiannya kepada Abraham atau Abe. Ia kebingungan sebab Adam telah membunuhnya dengan sangat dingin dan tak berperasaan. Di sana juga, Henry menyadari bahwa jika Adam tahu semua hal tentang dirinya, maka ia juga mengetahui semua hal tentang Abe. Hal itu juga yang membuat Henry khawatir Adam akan bertindak kepadanya. Tetapi Abe mencoba menenangkan Henry bahwa tak perlu mengkhawatirkan tentang dirinya. Abe juga menjelaskan bahwa ia akan menemui orang Perancis yang sedang berada di rumah sakit itu untuk meminta maaf. Di dalam kantor Lieutenant menjelaskan bahwa Martinez telah berhasil mengambil nyawa seseorang. Ia juga mempertanyakan bagaimana Martinez menghadapinya ketika telah berhasil membunuh nyawa dari seseorang. Martinez hanya menjawab bahwa ia baik-baik saja dengan pembunuhan tersebut. Dan scene terakhir di episode kali ini memperlihatkan Henry yang sedang mengajak Martinez untuk minum bersama. Henry juga menjelaskan bahwa tindakannya memang salah, yaitu dengan cara melakukan investigasi di belakang Martinez. Dan Martinez menyebut Henry dapat membahayakan dirinya sendiri, serta Henry juga bahkan bisa terbunuh apabila ia ketika bertemu dengan ayah dari pemuda tersebut. Tak lama kemudian, Henry juga mendapatkan telepon dari Adam yang sedang menyapa dirinya. Adam menyebutkan bahwa Henry masih hanyalah seorang pria muda, dan Adam juga menegaskan bahwa ia mengetahui semua hal tentangnya. Dan pembahasan mengenai series Forever, season pertama episode ke-6 pun berakhir di sini. Bagaimana menurut kalian? Tekan tombol like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel kami. Dan sampai berjumpa kembali di episode selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!